Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan membahas tentang komunikasi pentingnya komunikasi di dalam organisasi di dalam kita berinteraksi dengan orang dalam rangka agar apa yang menjadi ide pemikiran dan konsep yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain karena ini penting bagaimana agar organisasi yang kita tekuni yang kita jalani, yang kita ikut di dalamnya itu bisa menerima konsep yang kita miliki kemudian mereka paham dan bisa menjalankannya karena pada dasarnya kesuksesan itu ditunjang oleh 3 hal yang pertama adalah kemampuan pengawasan teknologi yang kedua bahasa bahasa Inggris kalau kita ingin tersimpul dunia internasional kemudian yang ketiga adalah komunikasi sehingga komunikasi ini menjadi peran penting untuk melancarkan program-program dan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan itu adalah suatu proses suatu kegiatan dalam rangka untuk menyampaikan pesan dalam rangka untuk menyampaikan pesan misalkan saya punya konsep, punya ide, punya materi maka agar materi ini bisa diterima oleh orang dan yang diterima sama dengan apa yang kita pikirkan maka ini namanya proses komunikasi proses menyampaikan dari komunikator kepada komunikan dari kita kepada orang lain misalkan dari guru kepada muridnya dari dosen kepada muridnya dari atas kepada bawahnya dari penjual kepada pembeli dengan media tertentu media bisa banyak baik itu media yang digunakan melalui suara, fokal langsung atau dengan media-media yang lain agar membuat mereka yang mendengar itu faham artinya sesuai dengan apa yang di pikirkan sesuai dengan apa yang dirasakan sesuai dengan apa yang jadi konsep konsep pertama dari pemikirannya nah ini juga sudah dijelaskan oleh para pakar diantaranya adalah Raymond tahun 2008 dia menyampaikan bahwa komunikasi adalah proses nyortir proses memilih dan memilah mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa agar mendapatkan pemikiran yang serupa intinya serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator sehingga penting sejarah diantaranya adalah ketika kita memilih bahasa misalkan ketika kita menyampaikan sesuatu itu menurut pemahaman dia sesuai dengan bahasa yang dia pahami kalau kita bicara dengan anak kecil ya gunakan bahasa kecil agar apa yang jadi pemikiran kita itu bisa dipahami oleh mereka kemudian menurut saya kemudian menurut John B. Haben mengasumsikan bahwa komunikasi itu harus berhasil komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan jadi ada proses saling saling menyampaikan baik itu dalam bentuk verbal pikiran ataupun ide-ide dan lain sebagainya prosel tahun 81 komunikasi adalah suatu proses dimana suatu sistem dibentuk dipelihara dan dibuat dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan keseluruhan para ahli ini hampir sama memberikan pengertiannya bahwa komunikasi adalah menyampaikan sesuatu gagasan ide lewat simbol-simbol dan lain sebagainya agar bisa diterima oleh orang lain atau komunikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para komunikator kemudian selanjutnya adalah fungsi fungsi dari komunikasi ada tiga diantara adalah satu untuk dukungan yaitu komunikasi yang digunakan untuk saling menyatakan dan mendukung identitas diri dan untuk membangun interaksi sosial dengan orang-orang yang sekelilingnya ketika kita berada di sebuah organisasi di sebuah industri di sebuah jabatan di sebuah departemen maka komunikasi ini digunakan untuk membangun sebuah dukungan support agar kita posisi kita menjadi sebuah semakin kuat ide kita semakin kuat pemahaman kita semakin kuat sehingga mereka mau untuk dengan sukarela mendukung apa yang disampaikan yang kedua adalah fungsi sosial bertujuan untuk membangun kesenangan hubungan relasi menunjukkan ikatan membangun dan memelihara kekerabatan dengan orang lain yang ketiga berfungsi untuk bersosial ya sosialisasi kemudian yang ketiga tenang fungsi untuk melakukan pengambilan keputusan melalui komunikasi itu digunakan untuk memutuskan atau melakukan sesuatu pada saat tertentu yang melakukan atau tidak untuk membangun sesuatu ini untuk pengambilan keputusan dikomunikasikan yang ketiga adalah fungsi relasi menciptakan dan berhubungan dengan orang lain yang ada di sekitar ya sekarang lagi fungsi komunikasi ada empat untuk dukungan untuk sosial untuk pengambilan keputusan dan untuk relasi ataupun untuk hubungan unsur komunikasi unsur-unsur komunikasi yang mendukung ketika kita melakukan interaksi dan komunikasi itu diantaranya adalah kalau adanya komunikator atau orang yang mengembangkan pesan komusi komunikator ini kemudian memberikan pesan nah pesan ini kemudian dikirimkan melalui sebuah saluran nah saluran ini kalau aman maka kemudian dia dirubah dirubah bentuk pesannya itu agar tidak dibajak agar tidak dibajak di tengah jalan maka kemudian tiba dalam bentuk kode tiba dalam bentuk kode-kode atau simbol-simbol sehingga di jalan itu tidak ada yang membaca atau mengampir ataupun dia melihat tapi tidak tahu namanya di encoding nah setelah saluran ini sampai dikomunikkan di orang yang diharapkan maka kemudian dikembalikan lagi namanya di decoding agar dia bisa menerima sesuai dengan apa yang disampaikan oleh komunikator nah sehingga kita sering melihat ketika kita menggunakan WA itu bahwa disana disampaikan pesan ada terenkripsi end-to-end itu apa maksudnya maksudnya ketika kita menyampaikan sebuah pesan di WA dan lain sebagainya itu maka sebelum pesan itu sampai disana itu di encoding dulu di encoding dulu dirubah dulu dalam bentuk kode-kode itu oleh oleh penyedia layanan setelah sampai disana baru dikembalikan lagi ke dalam bentuk semua menggunakan algoritman tertentu sehingga dia aman selama di perjalanan itu nah setelah itu barulah si komunikan akan memberikan umpan balik ataupun teranggapan berada pesan yang dia terima ya komunikasi ya kemudian ini unsur-sur komunikasi dan fungsi komunikasi ini penting ya selanjutnya adalah ini sudah ya tadi tidak perlu saya sampaikan lagi ada beberapa bentuk pesan ada beberapa bentuk pesan yang disampaikan antara komunikator dan komunikan yaitu informasi atau pesan itu sifatnya informatif apa itu informatif dia memberikan keterangan-keterangan dan kemudian komunikan dapat mengambil kesimpulan dari keterangan-keterangan yang dia terima ini namanya sifat pesannya adalah informatif kemudian bentuk pesan yang kedua adalah persulasi persulasi itu adalah bentuk dari ajakan bujukan membangkitkan pengertian kesadaran bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan memberikan keuntungan profit kebahagiaan dan sebagainya perubahan dan sebagainya sehingga orang yang diajak komunikasi itu mau mau untuk diajak mau untuk berubah sesuai dengan kesadaran yang dia dapatkan namanya persuasi atau ajakan kemudian yang ketiga adalah koersif koersif adalah menggunakan sanksi-sanksi bentuknya terkenal dengan agitasi ini dengan penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan sehingga sehingga orang itu akan mau untuk menjalankan ya ini biasanya dipakai oleh para atasan-atasan ketika memang sulit untuk diajak untuk secara kesadaran secara persuasi dikasih informasi belum persuasi belum disampaikan secara koersif penegakan aturan seperti itu ini bentuk-bentuk dari pesan yang disampaikan oleh komunikator tergantung nanti kalau kita menjadi seorang pimpinan manajer dan lain sebagainya bentuk pesan kita yang kita sampaikan kepada awan kayak apa informasi persuasi ataupun komunikasi tergantung nanti yang penting adalah bagaimana orang itu mau dengan sukarela menjalankan apa yang kita samakan dengan catatan bahwa yang sudah kita samakan sudah benar sudah benar cara dan lain sebagainya itu sudah jenis-jenis komunikasi jenis-jenis komunikasi jenis-jenis cara untuk menyampaikan pesan jenis-jenis cara untuk menyampaikan nasihat informasi persuasi atau kursi tadi satu komunikasi tertulis yaitu komunikasi yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk tulisan keuntungan dari cara ini adalah telah dipersiapkan secara lebih baik lebih sistematis dan bisa di kaji diulangi dikaji dan lain sebagainya secara ilmiah ini lebih kuat karena ada dasarnya yang kedua adalah komunikasi arah lesa komunikasi ini dapat dendamkan secara langsung berhadapan tatap muka ataupun dengan media misalkan telepon telekonferens video konferens dan lain sebagainya secara lesa langsung disampaikan bertata muka langsung kemudian yang ketiga adalah komunikasi nonverbal komunikasi dengan menggunakan isyarat-isyarat atau mimik atau pantomik dan lain sebagainya misalkan disana tidak bisa mendengar suara kita maka kemudian bisa menggunakan isyarat-isyarat atau kemudian dengan kode-kode dengan kode-kode yang itu sudah disepakati sehingga bisa diterima maksud dari pesan yang disampaikan yang yang keempat tadi komunikasi nonverbal yang keempat adalah komunikasi satu arah adalah komunikasi yang bersifat keersifat atau menekan dalam bentuk perintah atau instruksi dan bersifat memaksa dengan bentuk sang-sangsi jadi tidak ada bantang kayak perintah kalau di militer itu kan adanya siap dan siap laksanakan tidak ada penolongan perintah laksanakan komunikasi dua arah yang terakhir atau yang kelima tiba-tiba lebih bersifat informatif persuasif diajakan dan butuh untuk adanya evaluasi ataupun feedback dari orang yang diajak komunikasi kayak musawara seperti orang musawara sehingga si komunikator ini membutuhkan kempuan balik atau tanggapan dari orang yang disampaikan pesan orang yang menerima pesan tersebut nah bagaimana indikator bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik atau efektif yang pertama pemahaman paham yaitu komunikasi itu mampu untuk memberikan kemampuan pemahaman orang itu paham pesan secara cermat bagaimana yang dimaksudkan oleh si komunikator orang yang memberikan pesan mampu menyampaikan pesan sedangkan komunikan mampu menerima pesan yang disampaikan dengan jelas jadi paham indikator komunikasi yang efektif adalah orang yang menerima pesan itu paham yang kedua senang karena komunikasi itu bersifat fleksibel dengan suasana semangat itu maka timbul kesan yang menarik senang dia menerima itu kemudian munculnya pengaruh yang ketiga ada pengaruh terhadap sikap ketika dia menerima itu tujuan komunikasi adalah untuk mempengaruhi agar dia bisa mengambil tindakan berhati-hati informasi yang dia terima sehingga jika kita komunikasi dengan orang lain kemudian terjadi perubahan baik sikap berlaku tindakan dan sebagainya maka itulah yang diinginkan sehingga itu berhasil sehingga komunikasi yang sudah dilakukan itu efektif namun jika tidak ada maka tidak efektif ya kondikator dari komunikasi kita sudah yang kita lakukan sudah efektif sudah baik sudah benar berjalan dengan baik itu adalah paham senang dan adanya perubahan pengaruh terdaksikan dan tindakan setelah menerima itu kemudian yang keempat hubungan yang semakin baik karena dia mendapatkan nilai-nilai dari si komunikator mendapatkan informasi ilmu pemahaman yang baru sehingga dalam hal ini dia akan menjadi semakin baik baik terhadap orang yang memberikan informasi ataupun dengan lingkungan komproses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja juga meningkatkan kadar hubungan interpersonal seiringkali jika orang telah memiliki persegi yang sama kemiripan karakter kecocokan dengan sendirinya akan menjalin hubungan yang baik yang kelima adalah tindakan komunikasi yang efektif jika berapa yang setelah komunikasi terdamp adalah sebuah tindakan Alexis Tan menguang bahwa perlu ada daya tarik kekerapan dan kesukaan tadi sikapnya sudah berubah dan sikap itu kemudian dia akan memunculkan sebuah tindakan tindakan yang terus mengus kemudian menjadi sebuah kebiasaan akan mengubah perilaku sehingga yang tadinya buruk bisa menjadi baik tadinya yang sering terledor semakin rajin tadinya yang sering terlambat tepat waktu tadinya yang sering ngaloyo tidak bersamangat menjadi termotivasi itulah diantara yang diinginkan dari komunikasi yang baik nah selanjutnya menurut Jelurman komunikasi bisa disebut efektif jika suara pesan ini membahas tentang suara diterima oleh pendengar yang dimaksud artinya intonasi kata-kata itu jelas bisa diterima kemudian diinterpretasikan dengan cara yang pada dasarnya sama oleh penerima dan si pengirim si pengirim dan penerima sama ya sama ketika ngomong aku disana juga diterima aku ketika ngomong kamu disana juga diterima oleh kamu ketika ngomong dia maka diterima juga dia sama kemudian diingat dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengat ini sehingga membutuhkan perhatian atau fokus sehingga indikator yang lain itu sebenarnya ketika dia fokus tertarik dengan apa yang disampaikan maka dia akan masuk ke fikiran itu menjadi diingatnya lama memorinya akan tertanam lebih kuat digunakan jita timbul pada keadaan yang tepat suatu saat informasi yang dia terima pemahaman yang dia miliki ilmu yang dia tangkap itu akan digunakan ini indikator komunikasi yang efektif menurut Charles Saul and Jelerman fungsi komunikasi jadi komunikasi yang efektif sekarang fungsi fungsi komunikasi penelitian dasar yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi dapat ditarangkan dalam satu kata rich respect empati audible clarity and humble respect merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara dengan sikap ini kita belajar untuk berhenti sejenak agar tidak memandingkan diri kita sendiri akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain sama semua prinsipnya kalau kita ingin dihormati hormatilah orang lain kalau kita ingin segani seganilah orang lain kalau kita kita ingin didengarkan dengarkanlah orang lain yang kedua fungsi empati yaitu kemampuan kita untuk prinsip komunikasi yang kedua adalah empati kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain ikut merasakan seperti apa yang dia rasakan melihat dari sudut sudut pandang lawan bicara kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain maka lihat dia sebenarnya itu inginnya seperti apa atau dengarkanlah apa yang dia sambil kalau dia sedang sedih pahami sesuai dengan kesedihan dia nah ini nanti kalau kita sudah bisa memahami dia bisa efekensinya sudah sama dia bisa menerima apa yang menjadi informasi yang akan kita sampaikan prinsip yang ketiga sespek empati yang ketiga audible yaitu dapat didengarkan dan dimulti dengan baik audible audio dapat didengarkan dan dimulti dengan baik untuk dapat didengarkan dengan baik maka sebaiknya kita ngomongnya itu komunikasinya itu yang jelas tidak terburu-buru tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat tidak terlalu lirik dan juga tidak terlalu keras tengah-tengah prinsip yang kelima prinsip yang keempat clarity kejelasan dari pesan baik itu dengan simbol atau bahasa yang baik atau isyarat isyarat kalau itu dibutuhkan humble ya berarti bisa berarti juga tidak sombong dengan rendah hati bahasa yang santun seseorang akan lebih menghargai sehingga dari penyampian kita dari hati maka dia akan bisa menerima karena sesuatu yang disampaikan oleh hati itu juga nanti akan diterima oleh hati ya kali lagi prinsip dasar agar komunikasi kita itu efektif respect empati audible clarity dan humble demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan memudahkan kita untuk ketika kita menyampaikan pesan bisa diterima dengan baik dengan cernih dengan jelas dan bisa dipahami bisa dimubah sikap dan bisa dijalankan oleh siapapun orang yang bertengah hati semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.